Kekasih mendiang Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Parat diperiksa penyidik Baras Krim Polri. Polisi meminta keterangan terkait komunikasi terakhir Vera yang rencananya akan menikah dengan Brigadir J yang sudah dikenalnya selama 8 tahun itu. Setelah diperiksa ponsel milik Vera Siman Cuntak disita penyidik sebagai barang bukti. Kekasih mendiang Brigadir Nofrian Syahyosua Huta Parat, Vera Siman Cuntak, kembali diperiksa penyidik Baras Krim Polri di Polda, Jambi. Dalam pemeriksaan, Vera ditanya terkait komunikasi Vera dengan korupan terakhir sebelum meninggal dalam kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Verdi, Sambo. Vera Siman Cuntak mengaku sudah 8 tahun mengenal mendiang Brigadir J sejak dirinya masih kuliah di perguruan tinggi. Mereka berencana melangsungkan pernikahan, namun nasib berkata lain. Awal mula kenalnya? Ya, tetap muka. Tetap muka yang daya. Katanya mau menikah Mbak Vera sama Brigadir J? Ya, rencananya. Kapan itu Mbak? 7 bulan lagi. Yang mau buat Mbak tertarik sama Mbak? Ya, karena dia penyayang. Selama kurang lebih 6 jam, Vera dimintai keterangan terkait kedekatannya dengan Brigadir J. Usai pemeriksaan, ponsel milik Vera dicita polisi sebagai barang bukti. Seputar komunikasi terakhir korban dengan si orang terdekat, dia lah selain keluarga. Jadi disitu diterangkan bagaimana komunikasi terakhir, apa saja yang dibicarakan terakhir. Ini untuk sebagai awal petunjuk awal lah. Sebelumnya, penyidik baru Skripolri telah memeriksa 11 orang saksi untuk dimintai keterangan terdiri dari 9 orang keluarga Brigadir J. Orang tua, bibi, adik, dan 2 orang di luar keluarga Brigadir J. Pemeriksaan setelah keluarga melaporkan dugaan pembunuhan berencana. Dari kota Jambi, Jambi, Adrianus Susandra Ainus melaporkan.